Intro Setelah adanya gugatan ke pengadilan negeri Jambi hingga ke Mahkamah Agung atau MA Pemerintah Kota Jambi kembali merubah kebijakan penyesuaian tarif air PDAM Teritambah yang Kota Jambi untuk para pelanggannya Kebijakan penyesuaian tarif itu mulai diberlakukan pada 1 Mei 2019 mendatang Rencana penyesuaian tarif PDAM yang akan diturunkan mulai dari golongan sosial Rumah Tangga atau R1, Rumah Tangga R2, Diaga N1, Diaga atau N2, Diaga atau N3 Dan golongan khusus atau perjanjian sesuai kesepakatan Wali Kota Jambi Asyipasya mengatakan Untuk golongan sosial dari sebelumnya SK Direksi No. 70 Tahun 2018 Dibelakukan penggunaan minimum cas 10 kubik air Maka pada perencanaan yang akan dibelakukan pada Mei 2019 mendatang menjadi 0 kubik Artinya jika tidak memakai air tidak dikenakan minimum cas Lalu untuk golongan rumah tangga 1 dan 2 sama Yang membedakan hanya Niaga 1 yang 10 kubik tetap dikenakan 10 kubik Kemudian Niaga 2 yang pada awalnya 15 kubik menjadi 10 kubik Lalu Niaga 3 yang dikenakan 50 kubik nanti menjadi dikenakan 30 kubik saja Namun untuk yang golongan khusus tetap penggunaan 100 kubik Khusus perjanjian khusus Perjanjian khusus ini seperti pelabuhan, bandara, hotel di atas bintang 3 Perumahan yang menggunakan meter induk, industri besar, dan pabrik Kalau terkait misalnya Pak tarif ini apa sudah sesuai? Kami pun belum tahu sudah sesuai atau belum Karena kami sudah mengajukan surat kepada BPKP Untuk diaudit tarif 4.000 tarif dasar ini Kalau nanti menurut BPKP Tarif ini kemahalan Misalnya cocoknya hanya 3.000 rupiah Maka kami akan ikut Perhitungan BPKP Kalau menurut BPKP nanti tarif ini ternyata terlalu murah Masih 5.000 rupiah Harus sesuai Mungkin kami tetap bertahan di 4.000 rupiah Jadi saya sampaikan ini kepada kelompok-kelompok masyarakat Untuk berpikir cerdas Jangan dimanfaatkan momen ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi Karena kita, kami semua pemberita Ini memikirkan 750.000 jiwa warga kota Jambi Agar supaya tetap mendapatkan suplai air minum Dari kota Jambi, Muhammad Sering Jambi 28 TV Ada 78.000 Terima kasih